Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya buat para saskat punya rafa para family kali ini aku ingin membaikkan membagikan tips cara menghudikan bus atau truk sekaliannya ya yang apa meriah optiklus ya ini sama aja walaupun ini saya mau ngantuk tapi ini pengoperasiannya sama aja dengan bis 360 atau 410 jadi kemudian sama aja ya ini resume ini ilho hal kalau paling bedanya hanya di speedometer modelnya gitu aja kalau yang pakai 620 kalau layarnya paling logis agak kecil ya tapi isinya nanti sama aja kita lihat isinya ini model langkup tikus ini model persenalnya lagi nih lihat ini tuasnya dengan lagi berantik ini n ini Hexos Brick ini Retarder jadi untuk pengoperasiannya ini ini tombolnya yang buat metik sama manual kalau pencet aja kayak gini ya nanti kan di layar A contoh aja ya jadi lihat ini kalau di tekan ke depan ini walaupun berhenti di tekan aja nggak apa-apa sedih lihat ya A1 A itu kita menggunakan metik ini M itu manual ya semuanya gitu aja jadi untuk pengoperasian antara metik dan manual kita sambil nggak perlu berhenti kita sambil jalan pun nggak apa-apa misalnya kita pakai speed berapa 5k 6 pakai metik pengoperasian antara metik mau di maunya aja tinggal pencet aja tinggal ini aja kayak gini aja misalnya manual memetik tinggal pencet aja wakamil jalan cuma mau mau pindah dan udah ibaratnya udah kita pakai gigi satu mau pindah mundur ini tinggal di tekan dan terus didolong ke bawah ini mundur tapi jangan langsung ya habis mundur langsung tekan kedepan ini tekan dulu baru kita mau maju pemuntur gitu nah ini Retarder ini apa Hexos ini kalau manual kita pencet aja ini Hexos dan harus yang ke mulai kedua ketiga keempat itu namanya Retarder itu penggunaan tekan manual nah kalau penggunaan untuk otomatis saya tekan jat aja ke depan waktu kecepatan kita berapa empat puluh ya kita udah ternyanyi kalau pas udah empat puluh dia udah mesok sendiri sama udah ngerem sendiri otomatis gitu tapi begitu di FM berapa tapi jangan kalau di pedal gasnya di rem jadi tekan dia akan ternyanyi Netra sendiri Sosnya sama Retardernya ya begitu ya nah ini ini resume resume itu buat kecepatan RPM ini kita mau yang kita tanjakan udah tahu lah kecepatannya pakai gigi 6 di RPM 15 kita tekan aja ke atas ini dipaskan di 1000-15 dia akan tetap disitu nah ini buat kecepatan ya kita mempengenya kecepatan berapa misalnya titol kecepatan 60-100 di pencet aja sampai 100 lepasnya udah dia akan kecepatan dengan gas sendiri yang untuk menetrakan enggak perlu ini ditekan kebawah atau ini tekan kebawah kita pencet apa peda rem sendiri aja dia udah netral dengan sendirinya gitu ya ini ya itu cuma dua ya terus tombol yang ini buat isi-isi jadi kita kalau ingin lihat isinya apa ini ya kita geser ke atas ke kanan saya isinya apa ini ini sini apa tinggal di pencet kebawah ya ini isinya BBM sepatan mudi angin ini isinya bawah di bawah ini apa buatlah kosong itu isinya ini bagiannya sama ini biasanya kalau bisa di sebelah kanan dibuat lampu hasrat kalau ini kan karena buat tergandeng ini buat gandeng yang depan ini buat gandeng belakang kalau sekitas atau setak atau berhenti ditanjakan ini Mas Agung juga pernah mereview apa yang lobo ya ini namanya teller break jadi kalau batis turunan bisa nggak mampu kita turun pakai Hexos atau Retarders nah ini pakai ini ini namanya trailer break kalau ini buat PTO ini buat klakson besar atau kecil buat pemutus baterai ini Mas Agung juga pernah menunjukkan ini namanya di vlog kalau kita pencet sini 6 di vlog Excel ini yang will ini cuma mutar sebelah kalau ini empat-empatnya nanti mutar model tipnya kalau ini buat tombol AC jadi kita mau ini yang AC mau keluarin dari mana ambilnya ya moga bermanfaat ini kalau lampu-lampunya ada di sini di pintu untuk servisnya kita nggak pakai KM makanya jam kalau servis sudah jaman terberapa contohnya gini jadi ini akan muncul kalau udah waktunya servis ini berarti beratu baru 130 131 jam kalau baru berhenti bawah dari dealer ya semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati